Kita beralih ke Aceh Tribuners, bocah 12 tahun asal kota Lok Sumawe diduga menjadi korban salah hit kitam pada sunatan masal di salah satu sekolah. Jadi bocah itu harus menjalani operasi kembali di rumah sakit Melati Lok Sumawe. Bagaimana kronologi kejadian ini dan apa sebenarnya yang terjadi? Akan disampaikan jurnalis Rambinyu saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Saiful Bahri. Silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Dea. Dapat saya sampaikan bahwa jugaan salah sunat ini perawal pada saat adanya sunat masal di sebuah gedung. Itu pada 27 Maret 2022 lalu. Di saat itu bocah tersebut merupakan salah satu yang mengikuti kegiatan sunat masal tersebut. Di saat hari sunat masal semuanya berjalan lancar bahkan bocah tersebut pun langsung pulang ke rumah seperti bocah-bocah lainnya yang memang mengikuti sunat masal saat itu. Namun tiga hari kemudian orang tua dari bocah tersebut membawa anak-anaknya ke bukesmas di sekitar lokasi rumahnya dengan rencana ingin mengganti perban. Namun di saat petugas medis di bukesmas itu hendak mengganti perban maka petugas bukesmas itu menyatakan bahwa ini sesuai keterangan dari orang tua yang usia ini bahwa menyatakan bahwa anak tersebut tidak disunat. Tidak disunat sehingga disuruh bawa balik ke panitia. Di saat orang tua menyatakan anaknya tidak disunat, orang tuanya pun memperlihatkan sebuah foto ke kita menunjukkan bahwa anunya anak tersebut memang terkesan bagian depannya sudah tertutup dengan kulit yang nampaknya penyebabnya karena bengkak cuma yang terlihat cuma jahitan-jahitan di bagian depan dan menurut keteraangan orang tuanya pun kondisi ini bahwa saat buang air kecil pun tidak terperaturan. Dengan kondisi tersebut maka hari itu juga orang tua dari anak tersebut langsung mendatangi panitia pelaksana untuk mengkonfirmasi terkait hal ini. Sehingga pihak panitia langsung membawa ke sebuah praktik dokter dan anak tersebut diperiksa kembali dan dokter tersebut menyatakan bahwa anak tersebut tidak apa-apa. Sehingga orang tuanya Huseini itu langsung menyatakan apakah dokter ini yang menyuna anaknya, cuma dokter itu menyatakan tidak, cuma dia sebagai salah satu tim dari kegiatan suna masalah tersebut. Sehingga Huseini pun saat itu orang tua dari Kauca itu menyatakan tidak setuju untuk ditangani oleh pihak tersebut dan meminta dia konsultasi ke dokter spesialis bedah. Jadi singkatnya sesuai keterangan dari Huseini ataupun orang tua baca tersebut, sekitar beberapa hari kemudian, pihak panitia memang sempat datang ke rumah dia untuk meminta anak tersebut untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, namun kala itu Huseini, orang tua baca itu meminta supaya pihak panitia menghadirkan juga pihak medis yang menyuna anaknya tersebut. Namun pihak panitia pun menolak dengan alasan mereka sendiri, namun Huseini sendiri saat itu sempat menyatakan boleh pihak yang menyuna anaknya tidak hadir, tapi pihak panitia bisa membuat sebuah surat yang diteken di atas meterai dengan isinya tiga poin, yakni bahwa mengakui adanya salah teknik dan bertanggung jawab, yang kedua mau melakukan perawatan terhadap anaknya sampai sembuh, dan yang ketiga bila ke depan ada persoalan, pihak panitia mau bertanggung jawab. Namun saat itu pihak panitia pun yang mengakomodir cuma satu poin, yakni poin bahwa siap menanggung perawatan anak tersebut sampai sembuh. Sehingga saat itu tidak ditemukan kesimpulan, makanya Huseini pun menolak untuk membuat surat perkhidmatan tersebut. Singkatnya, pada Senin atau dua hari lalu, Huseini pun berinisiatif sendiri, menikmati keterangan dari Huseini, berinisiatif sendiri dengan menggunakan kartu BPJS, dan koneksi punya teman di sebuah rumah sakit, dia pun membawa anaknya kembali untuk menjalani operasi. Dan saat itu juga Huseini sempat memperlihatkan kepada kita, itu kulit bekas operasi lanjutan yang di rumah sakit Melati Loks Maweng. Saat itu hasil wawancara kita kepada Huseini pun menyatakan bahwa dengan adanya operasi ulang, dan juga adanya sisa kulit anak dia yang dikupas di saat operasi ulang, maka indikasi kuat adanya dugaan kesalah sunat di awal menurut Huseini sangat kuat. Namun menurut Huseini saat itu menyatakan dia tidak butuh apa-apa, cuma yang dia butuh adalah pengakuan dari panitia dan juga permohonan maaf terhadap diri dia. Dan satu lagi idea mungkin dapat saya sampaikan juga, hasil koneksi lanjutan kita dengan pihak orang tua, bahwa kondisi bayi saat ini setelah menjalani operasi kembali sudah sangat baik, bahkan kemarin sore sudah bisa duduk, posisinya sudah bisa duduk walaupun pihak medis belum menganjurkan dia untuk pulang ke rumahnya. Demikian, Dea. Baik, Tribunus terkait ini juga Rekan Saiful Bahri sudah melakukan wawancara bersama orang tua, berikut keterangan lengkapnya. Saya bilang, kalau itu tidak bisa, tulis surat hitam di atas putih pakai materai, bahwa timbulkan tiga poin, cantumkan tiga poin, iaitu pertama, mengakui itu kesalahan teknik, mengakui itu kesalahan teknik dan mau bertanggung jawab. Yang kedua berarti, mau bertanggung jawab dari perawatan sekarang sampai sembuh. Ketiga, kalau ada efek ke depannya, juga masih mau bertanggung jawab. Itu permintaan saya, tiga poin. Yang mau mereka cantumkan di surat itu cuma satu poin, pengobatan sampai sembuh. Jadi, kalau mereka merasa tidak ada bersalah, apa yang harus diobatkan? Kalau mereka tidak ada merasa itu ada kenjagalan atau salah medis atau gagal, tak perlulah hari ini kita operasi balik. Memang tidak salah. Ya kan? Itulah kira-kira. Kalau memang tim panitia tidak bersalah, ataupun tidak mengakui ini ada salah teknik, kenapa hari ini, hari Senin, kita, anak kita harus dioperasikan balik anunya dan dikupas dan ada barang bukti termasuk ujung-ujungnya kulit-kulitnya yang tersisa. Kalau kita secara pikir, secara logika, orang awam saja tahu, kalau tidak ada salah, tidak perlu dilakukan yang seperti ini lagi. Berarti tinggal proses penyembuhan. Sedangkan sekarang, proses kita kedua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.